Intro Halo 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 Adik-adik semua Apa kabarnya Wah Hari ini Loso semangat sekali Untuk ketemu dengan adik-adik semua Kenapa Karena kita mau Hmm Ibadah sekolah minggu lagi Puji Tuhan Nah Adik-adik Loso berharap Adik-adik semua Dalam kondisi yang sehat Lalu sudah siap Untuk beribadah Oke Oke Nah Hari ini Loso Johan Akan menemani kita semua Yuk Loso langsung mau ajak kita bagi berdiri Kita mau nyanyikan Satu pujian Ya Yang Mengatakan tentang Kita mau selalu Berjalan Serta Dengan Tuhan Yesus Siapa yang mau jalan serta Tuhan Yesus Angkat tangan Oke Kalau begitu Bangkit berdiri Mari kita Memuji Tuhan Sampai tepuk tangan juga boleh Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Jalan sesatanya Sekali lagi Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Sekali lagi ya, semua siap siap Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Sekali lagi Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Oke Berikan teman-teman untuk kita semua Ya, puji yang pertama sudah buat kita berkeringat Buat kita bergerak Puji Tuhan Nah, sekarang sebelum kita lanjut menguji Tuhan Loh sejohan, mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu Ya, yuk, sikap berdoa yang baik bagaimana? Lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Kita berdoa Tuhan Yesus Kami senang sekali Hari ini Kami boleh Ibadah lagi Kami sudah siap Memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Berkatilah setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke Sekarang Semuanya boleh duduk kembali Oke Ayo, silahkan duduk Duduk, duduk, duduk Ya Nah Kita mau lanjut lagi memuji Tuhan Ada satu pujian Yang mengatakan Bahwa kalau Yesus Ada di dalam rumah kita Maka Seluruh isi rumah Akan suka cita Akan senang Ya Ketika Yesus ada di dalam rumah Artinya Semua diselamatkan Semua dipelihara oleh Tuhan Maka Kita bisa senang dan Suka cita Yuk Sama-sama kita nyanyikan pujian ini Yesus Di dalam rumahku Yang pertama dengan bahasa Inggris Lalu Dilanjutkan bahasa Indonesia Yesus di dalam rumahku Yesus di dalam rumahku Senang-senang Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah Sekali lagi Yang bahasa Inggris Yang Indonesia Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah Oke berikan tepuk tangan Siapa yang senang kalau Tuhan Yesus ada di rumahnya Angkat tangan Oke luar biasa Nah sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik Lohse mau ajak kita nyanyikan lagi satu pujian Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Pujian ini mengatakan bahwa Yesus itu sayang sama kita semua Siapa yang bilang begitu? Alkitab yang bilang Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus sayang kepada kita Walaupun kita masih kecil ya tetap Tuhan Yesus sayang Oke yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku Alkitab mengajarku Alkitab mengajarku Alkitab mengajarku Alkitab mengajarku Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku Alkitab mengajarku Alkitab mengajarku Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Oke, nah sekali lagi Mosul Johan mau ajak kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundurkan kepalanya. Tuhan Yesus saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkatilah Lose yang mengajar dan kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ya sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah Lose mau tanya dulu, masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Lose Sujin? Ayo, masih ingat? Iya, kita mendengar tentang Bapak Yaakub yang berbaikan kembali dengan kakaknya yaitu Bapak Esa. Ya, hari ini kita mau mendengarkan kisah anak dari Bapak Yaakub. Siapa? Iya, kita mau mendengarkan kisah dari yang namanya Bapak Yusuf. Pasti adik-adik sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf. Hari ini kita mau belajar apa ya dari Yusuf? Nah, sebelumnya Lose mau tanya sama adik-adik. Pernahkah kalian bermimpi? Wah, pasti pernah dong ya. Ketika tidur, lalu kita bermimpi, kita bisa melihat sesuatu dalam tidur kita. Itu namanya mimpi. Nah, biasanya adik-adik bermimpi tentang apa ya? Apakah mimpi yang indah, yang buat senang, atau justru mimpi yang buat sedih, atau buat takut? Wah, ya pasti macam-macam mimpi kita. Nah, pagi ini kita mau sama-sama mendengar cerita tentang seorang raja yang kebingungan karena mimpinya. Oke, nah hari ini Lose mau cerita bahwa ada seorang raja yang bernama Firaun. Raja ini disebut dengan namanya Raja Firaun. Ia adalah raja yang memimpin negeri Mesir, adik-adik. Ya, negeri Mesir adalah negeri yang waktu itu sangat besar. Nah, suatu malam, Raja Firaun ini, dia dalam tidurnya, dia bermimpi adik-adik. Ya, dia bermimpi, mimpinya seperti ini. Ya, bahwa di tepi sungai Nil yang damai, ada muncul tujuh ekor lembu. Yang bahu sekali bulunya dan mereka gemuk-gemuk. Ya, lalu mereka sedang memakan rumput. Nah, tidak lama kemudian muncul lagi tujuh ekor lembu. Tapi kali ini kurus-kurus dan bulunya jelek. Lalu tujuh ekor lembu yang kurus ini, dia memakan. Hap, hap, hap lembu-lembu yang gemuk tadi, yang indah tadi adik-adik. Wah, mengerikan ya, seperti monster. Nah, itu mimpi yang pertama. Lalu, Raja Firaun dia terbangun dari tidurnya. Ya, karena mimpi yang menyerangkan itu. Lalu, dia kembali melanjutkan tidurnya. Nah, ketika dia melanjutkan tidurnya, ternyata Raja Firaun dia bermimpi lagi. Di mimpi yang kedua ini, dia melihat ada tujuh tanaman gandum di ladang yang sangat baik dan sangat bagus. Ya, tanamannya. Lalu tiba-tiba muncul lagi tujuh tanaman gandum, tapi yang kurus dan juga layu. Lalu, tujuh tanaman gandum yang kurus dan layu ini, dia memakan gandum-gandum yang bagus tadi, adik-adik. Wah, mengagetkan ya. Firaun pun akhirnya dia terbangun lagi dari tidurnya. Ya, akhirnya dia bertanya, apa ya maksud daripada mimpi ini? Pada pagi harinya, karena ia Raja, dia memanggil semua ahli-ahli, semua orang pintar yang ada di Mesir. Lalu, dia ceritakan mimpinya dan dia suruh mereka artikan apa arti mimpinya semalam. Tetapi, adik-adik, tidak ada satu pun yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Lalu, tiba-tiba ada satu pegawai Raja Firaun. Dia memberitahu bahwa ada satu orang anak muda yang bernama Yusuf. Sekarang sedang ada di penjara. Dia ini bisa mengartikan mimpi. Yusuf saat itu sedang ada dalam penjara. Dia di penjara karena dia di fitnah. Tetapi, walaupun Yusuf di penjara, walaupun dia ditangkap, dia selalu siap untuk membantu. Nah, akhirnya Yusuf dipanggillah oleh Raja Firaun. Untuk menghadap Raja Firaun dan menjelaskan arti mimpi dari Firaun. Nah, setelah Firaun menjelaskan tentang mimpinya, Yusuf mendengar. Nah, akhirnya Yusuf itu bisa menjelaskan arti mimpi daripada Firaun. Wah, dia mengalahkan orang-orang pintar yang ada di Mesir. Nah, kata Firaun, hebat sekali kamu bisa mengartikan mimpi. Tetapi, Yusuf menjelaskan bahwa bukan dia yang hebat. Tapi, Tuhan ala Israel yang memampukan dia untuk mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Yusuf hanyalah pelayan Tuhan ala Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengartikan mimpi. Dan gara-gara Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, akhirnya Yusuf langsung dibebaskan dari penjara. Dan dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, lo usah ceritakan sedikit arti mimpi Firaun. Tujuh ekor lembu yang gemuk, lalu dimakan tujuh ekor lembu yang kurus. Kemudian, ada tujuh tanaman gandum yang bagus, lalu dimakan tujuh tanaman gandum yang jelek. Itu artinya bahwa akan ada tujuh tahun kelimpahan di tanah Mesir. Di mana hasil panen mereka berlimpah-limpah. Tapi kemudian, setelah itu akan ada tujuh tahun kelaparan. Jadi, Mesir harus siap-siap untuk peristiwa ini. Dan ketika Yusuf diangkat jadi penguasa Mesir, Yusuf menyuruh supaya orang Mesir simpan banyak-banyak makanan, persediaan makanan selama tujuh tahun kelimpahan. Supaya ketika datang tujuh tahun kelaparan, mereka tidak kekurangan makanan. Ya, luar biasa. Coba kalau Yusuf tidak bisa mengartikan mimpi. Bisa-bisa, seluruh warga Mesir dan juga banyak bangsa lain yang hari itu datang ke Mesir untuk minta makanan, pasti semuanya akan mati kelaparan. Ketika datang tujuh tahun kelaparan dan mereka tidak ada menyimpan makanan. Nah, kita sudah sama-sama dengar ya adik-adik cerita tentang Firaun yang bingung dan gelisah karena tidak mengerti arti dari mimpinya. Tetapi, ada Yusuf yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menjelaskan tujuan dari mimpi itu kepada Firaun. Kemudian, Yusuf juga siap ketika ditunjuk Firaun untuk memimpin Mesir. Yusuf adalah anak Tuhan yang begitu taat. Sehingga Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan di dunia. Nah, begitu juga kita semua adik-adik. Pasti kita semua juga Tuhan berikan kemampuan. Kemampuan sih beda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, suaranya bagus. Ada yang bisa berpuisi. Ada yang bisa main musik. Ada yang kuat olahraga. Semua Tuhan berikan kemampuan. Tapi, Tuhan mau supaya kemampuan yang Tuhan berikan itu juga siap. Kalau Tuhan mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus gunakan kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Tuhan, muliakan Tuhan dimanapun kita berada. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di jalan, mau di gereja. Nah, dimana saja ketika Tuhan mau pakai kita dan Tuhan sudah beri kemampuan. Kita bilang apa? Siap Tuhan. Seperti Bapak Yusuf. Yang selalu siap dipakai oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan. Nah. Gose mau tutup cerita hari ini dengan ayat hafalan. Yang diambil dari kolos setiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik baca pelan-pelan firman Tuhan ini. Walaupun panjang, tapi lo harus percaya adik-adik semua bisa. Oke. Yuk kita mau berdoa. Bersyukur untuk cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan cerita firman. Kami belajar dari Yusuf. Yang Tuhan beri kemampuan. Dan juga siap dipakai Tuhan. Kami juga siap kalau Tuhan mau pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Wah adik-adik. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tentang siapa? Tentang Bapak Yusuf. Yang dipakai oleh Tuhan. Tadi kita lihat ya. Tuhan berikan Bapak Yusuf kemampuan. Kemampuan apa? Untuk bisa mengartikan mimpi. Daripada Raja Firaun. Dan karena itu. Akhirnya Yusuf dipakai Tuhan. Bisa mengartikan mimpi. Dan dia bisa membuat sesuatu. Daripada mimpi yang sudah diartikan. Dengan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik juga pasti semuanya Tuhan kasih kemampuan. Yang berbeda-beda. Nah siap gak kita kalau Tuhan mau pakai kemampuan kita. Untuk melayani tuh Tuhan. Tuhan pakai kemampuan kita. Untuk memuliakan tuh. Memuliakan Tuhan. Ya. Semua berasal dari Tuhan. Jadi kita harus memuliakan Tuhan. Nah ayat hafalan minggu ini. Diambil dari kolosetiga ayat 23. Bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Wah. Agak panjang ya. Tapi losu percaya. Adik-adik semua pasti bisa. Untuk membelajar pelan-pelan. Untuk membacanya. Oke. Nah. Sekarang. Tiba waktunya. Kita mau memberikan. Persembahan kepada Tuhan. Losu percaya. Adik-adik semua sudah tahu. Yang sudah punya kotaknya. Sudah ada amplopnya. Sudah ada stiker tanggalnya. Tinggal dimasukin. Uang persembahannya dalam amplop. Tempel stikernya. Masukin lagi simpan dalam kotak. Dan yang belum punya amplop dan kotak. Bisa minta tolong papa mama. Untuk transfer ke rekening gereja. Di bawah ini. Oke. Nah. Sambil kita berikan persembahan. Losu mau ajak kita nyanyikan satu pujian. Pujian yang mengatakan. Bahwa rumah kita. Ada di dalam. Dalam surga. Bagi setiap kita yang sudah percaya. Tuhan Yesus. Ya. Ingat. Kalau ketika kita sedang sedih. Kita sedang susah. Ada Bapak kita di dalam surga. Yang selalu memperhatikan kita. Oke. Yuk. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Rumahku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah. Sekali lagi. Rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah. Ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga. Bapakku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah. Ku ingat. Ku ingat Bapakku di surga. Oke. Luar biasa. Nah. Sekarang. Kita mau berdoa. Untuk persembahan kita. Dan menutup ibadah kita di Youtube. Yuk. Mari kita lipat tangan. Tutup matanya. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Sudah mendengar cerita firman. Dan sudah berikan persembahan. Semoga ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke. Sekarang. Tiba waktunya. Kita beralih ke Google Meet. Siap-siap ya. Loh setunggu. Dan teman-teman di Google Meet. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Bersambung. Bersambung. Terima kasih sudah menonton!